Intro Hai Leo, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energy full moon in Gemini yang terjadi tanggal 27 November 2023. Bacaan ini sudah terjadi 6 bulan sebelumnya, sejak bulan Juni ketika new moon in Gemini. Leo, bagaimana energi new moon in Gemini pada Leo? Leo Oke, disini ada Yin, energi feminine cukup kuat mendominasi kamu, rasa empati, rasa gak tegaan, rasa ingin merawat, menjaga, mengasuh, menata. Dan disini never ending story, ada kisah yang kamu rasakan ini tidak berakhir atau sesuatu yang tidak berubah. Kamu kayak merasa mengalami perlakuan, situasi yang sama dan berulang-ulang yang membuat kamu jenuh ya. Tapi keinginan kamu ingin merawat, menjaga, tetap berada di situasi ini. Hanya saja kamu berpikir, kapan sih berakhirnya, kapan sih selesainya, kapan sih berubahnya gitu ya. Oke, kita lihat Leo. Ada the moon ya, energi full moon dan kamu dapat energi the moon. Trio pentacles Trio sword The hangman Queen of wands Leo Oke, di bottom of the deck ada ten of pentacles ya. Fokus kamu enam bulan sebelumnya sampai dengan full moon ini adalah keluarga. Memberikan yang terbaik untuk keluarga. Membahagiakan keluarga, membalas budi, jasa keluarga, siapapun itu di dalam keluarga kamu. Tidak semua keluarga besar tapi ya. Misalnya ibu bapak kamu, kamu memberikan tumpahan energi cukup besar kepada dia ya. Meskipun ya, Leo disini ada triosut. Kamu sebenarnya sedang kecewa, sedang patah hati. Yang patah hati ini kamu coba untuk balut dan kamu bangkit menunjukkan kamu gak apa-apa. Leo, kekecewaan kamu yang begitu besar ini bisa bersumber dari keluarga kamu sendiri atau masalah lain dalam kehidupan kamu. Jadi sebenarnya kamu ini sedang sedih, sedang galau, sedang dilema, patah hati. Tapi kamu mencoba untuk bangkit dan tegar menunjukkan kalau kamu masih bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Di sini ada demun ya, 6 bulan ini juga kamu merasa diabaikan, tidak diperdulikan. Kamu merasa bahkan dikucilkan, ya tidak mendapatkan perhatian. Tapi ini kamu simpan juga di dalam batin kamu. Beberapa purnama sudah terlewati ya dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Dan setiap full moon kamu dilema, kamu gak enak perasaan. Kemudian di sini ada The Hangman ya, di alam bawah sadar kamu di sini masih menggantung. Hal-hal yang kamu lihat masih menggantung, masih belum jelas, masih belum pasti. Full moon terjadi di house ke-11, jadi pada full moon ini kamu ingin menuntaskan dari apa yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu, yang ada kaitannya dengan anak, dengan asmara, dengan sosial, atau media sosial ya, karena di sini demun. Kamu ingin membicarakan yang ada di dalam pikiran kamu, tapi berani gak kamu ngomongnya gitu. Oke. Mungkin kamu lebih banyak berbicara dari tindakan daripada dari kata-kata nih, Leo. Karena sebenarnya kamu ingin mengkomunikasikan, ingin deep talk ya. Apa yang kamu lihat di sini seperti tidak ada kejelasan, tidak ada perubahan, tidak ada kepastian. Dan di sini yang menjadi rintangan adalah seorang divine feminine ya. Ini bukan energi kamu, tapi energi seseorang yang terhubung dengan kamu. Seorang divine feminine yang, ini melintang, queen of sun, artinya tidak tegas. Saya merasakan kamu tidak bisa tegas karena divine feminine ini juga tidak tegas terhadap keputusannya sendiri dan terhadap sikapnya sendiri. Kayaknya kamu merasa kurang diberi keyakinan oleh dia, sehingga kamu tidak bisa meyakini dia. Apalagi menjelang full moon ini, ada queen of wands ya. Kamu lihat dia juga semakin mengabaikan kamu. Tapi dia mencoba untuk mengawasi kamu, menunggu kamu. Menunggu kamu untuk tegas gitu. Padahal kamu juga menunggu dia untuk tegas. Tegas terhadap dirinya sendiri. Agar kamu bisa tegas terhadap dia gitu. Tapi belakangan ini pun kamu lihat dia semakin cuek. Ya, semakin gak peduli atau gak ada kabar dari dia jika kamu belum menikah atau tidak tinggal bersama. Oke. Kalaupun kalian sudah menikah dan tinggal bersama, kamu melihat dia punya keasikan tersendiri. Yang sering mengabaikan kamu. Oke, kembali lagi disini ada energi yin. Energi kamu feminin dan berempati banget tentu saja. Intuisi dan kesensitifan kamu cukup tajam. Sehingga sebenarnya kamu tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Dari gesturnya, body language-nya, kamu tahu bahwa dia belum bisa kamu yakini. Kemudian disini, selanjutnya ada The High Priest. Memang energi full moon kali ini, Leo, ada kaitannya dengan dokumen, perjanjian, komunikasi, dan kesepakatan. Nah, disini The High Priest ya, kesepakatan itu. Three of Wands, Ace of Cups, dan Two of Swords. Nah, kan terlihat ya. Oke, kamu menunggu suatu keputusan. Sebenarnya disini ada niat kamu untuk melegalkan hubungan. Jikapun kamu selama ini belum legal dengan pasangan kamu. Tapi, kalaupun kamu disini sudah legal dengan pasangan kamu. Sebenarnya kamu disini menunggu dia untuk berjanji kepada kamu atau kepada dirinya sendiri. Tegas gitu ya. Agar kamu bisa tetap stay bersama dengan dia terus. Kamu kayaknya nggak yakin. Kalau nanti tiba saatnya, dan dia tidak berubah, saya rasakan disini kemungkinan kamu akan menunggu jemputan yang baru untuk kamu move. Kamu saat ini nggak bergerak, kenapa? Saya lihat disini kamu belum menemukan harapan yang baru. Kalau kamu nanti sudah menemukan harapan yang baru, disini ada Two of Swords. Kamu akan bingung. Dan kebingungan ini kan karena memang kamu dihadapkan dengan pilihan. Leo. Ya. Dan untuk situasinya saat ini, ada harapan untuk kamu untuk bisa menikmati hasil dari apa yang kamu perjuangkan selama ini. Ya. Baik yang kamu tanam di masa sebelumnya, maka baik yang akan kamu dapatkan. Baik yang mereka lakukan kepada kamu, maka baik pula yang mereka dapatkan. Tapi begitu juga sebaliknya ya. Nah, saya lihat disini, seseorang ini masih berharap besar kepada kamu. Dan kamu juga masih sangat berharap kepada seseorang ini. Tapi Ace of Cups ya, Ace of Cups ini kan harapan yang baru. Kamu ingin di dalam hubungan ini, harapan-harapan lama ini dibuang. Ini kan airnya tertumpah. Agar bisa diisi dengan air yang baru. Jadi, maknanya adalah ketika kamu diharapkan oleh seseorang ini, kamu ingin seseorang ini benar-benar mengosongkan perasaannya kepada yang lain. Agar kamu bisa benar-benar percaya kembali, yakin kembali terhadap dia. Selama dia belum mengosongkan perasaannya dari hal-hal di masa sebelumnya yang kamu gak sukai, ya. Yang membuat situasi kalian disini never ending story, ya. Masalahnya itu-itu aja. Kamu akan tetap ragu, kamu akan tetap bimbang, dan kamu akan tetap bingung dengan situasi kalian. Oke? Leo, ini situasinya, ya. Pada full moon ini, kamu inginkan adanya penuntasan, penyelesaian. Dan mungkin akan ada komunikasi, pembicaraan deep talk nantinya, antara kamu dengan seseorang ini. Dan kemungkinan arahnya juga ada kaitan dengan legalitas, ya. Atau dokumen, jikapun kamu disini, Leo, ada keterkaitan dokumen luar negeri, ya. Misalnya, kamu menikah dengan orang luar negeri, ya. Maka saya rasakan disini, kamu ingin ngurusin dokumen resmi itu. Oke? Agar kamu dan pasangan kamu bisa lebih mendapatkan kepastian. Oke, Leo, apapun perjuangan dan upaya kamu, semoga berhasil, ya. Saya pikir cukup sampai disini, Leo. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Thank you for watching. Leo, bye-bye. Bye-bye.